Intro Sebanyak 20 unit rumah di Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 19 Oktober 2018, Ludes terbakar. Kebakaran di kawasan pemukiman RT4 RW3 Tiban 1, Kelurahan Patam Lestaris, Kupang tersebut, terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat semua warga mulai siap-siap untuk beraktivitas bagaimana biasanya. Api dengan cepat melalap rumah warga dikarenakan kondisi pemukiman yang rapat dan rata-rata bangunan terbuat dari bangunan semi-permanen. Pada musibat tersebut tidak satupun ditemukan korban jiwa ataupun luka-luka. Menurut Kapol Seks Kupang, Kompol Oji Paroji, setelah menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, pihaknya bersama anggota langsung turun membantu evakuasi warga serta memadamkan api. Sumber api berasal dari salah satu rumah warga yang diketahui menggunakan tempat penyimpanan tumpukan baju bekas untuk dagangannya, sehingga api dengan cepat membesar, namun asal mula api belum diketahui. Sementara api belum tahu penyebabnya, namun untuk korban jiwa tidak ada. Kejadian tadi dilaporkan warga sekitar jam 6. Jam 6.10, melalui masyarakat ngasih tahu dan pertama awal api di rumah Ibu Susan. Jadi Ibu Susan kerja mengumpulkan barang-barang sejenis rongsokan, plastik, sepatu, baju-baju bekas. Itu yang membuat mudah terbakar? Ya, pertama terbakar di rumah Ibu Susan. Salah satu warga yang menjadi korban, Mardi, mengaku hingga saat ini masih sok dengan musibah tersebut. Saat bangun tidur pagi, begitu mengetahui ada kebakaran di belakang rumahnya, Mardi segera bergegas membantu memadamkan api. Namun tanpa disadari ternyata rumahnya juga ludes terbakar. Sehingga satu orang anaknya yang akan bersekolah, serta istrinya, hanya bisa menyelamatkan sepeda motor, kasur, dan dokumen penting lainnya. Kalau ledakan, di depan atas, ledakan banyak. Meskipun sulit untuk masuk ke lokasi karena berada di tengah gang sempit, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Batam dan BP Batam akhirnya mampu memadamkan api hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran masih tampak memadamkan sisa-sisa api dan mengungsikan sisa-sisa barang yang dianggap berbahaya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.